Kalian pernah gak sih ngerasain loading game yang bikin kesel atau pas lagi ngedit tiba-tiba nge-lag? Nah SSD ini mungkin bisa jadi solusinya Dengan harga yang lumayan terjangkau, dengan speknya, dan sesuai dengan kebutuhan kita Eits, tapi sebelum itu jangan lupa like video ini, subscribe channel Cuci Computer, nyalain loncengnya, dan share video ini kalau kalian gak rasa video bermanfaat Thank you Jadi di tangan aku ini udah ada 2 SSD NVMe Kyoxia X-seria Pro dan X-seria G2 Yang bisa jadi salah satu pilihan storage buat PC kamu Tapi sebelum itu aku pengen tau dulu nih, dalam paket penjualan Kyoxia ini kita dapet apa aja sih? Baik X-seria Pro maupun X-seria G2, kita pastinya dapet box dengan berbagai informasi Mulai dari serinya, terus sizenya, dan kecepatan readnya Nah, terus dalam boxnya itu kita udah dapet makeup lindung buat SSD-nya SSD itu tersendiri, dan buku panduan pastinya Oh iya, dalam paket penjualan Kyoxia ini, kita lurut heatsink Apakah Kyoxia emang pende dengan SSD mereka tanpa heatsink? Nah, nanti aku bakal tes juga nih soal suhu dari SSD ini Untuk spesifikasinya, aku bahas satu persatu Mulai dari X-seria Pro, punya interface PCIe Gen 4 x 4 atau udah NVMe 1.4 SSD ini mampu mencapai kecepatan baca hingga 7300 Mbps dan tulis hingga 6400 Mbps Ini artinya, kamu bisa loading game dalam hitungan detik dan transfer file dalam waktu yang sangat singkat Selain itu, SSD-nya juga dilengkapi dengan DRAM CAGE yang fungsinya untuk meningkatkan performa pencarian data Dan juga memperpanjang umur dari SSD-nya sendiri Gak ketinggalan, flash memory yang digunakan udah BICS Flash Yang artinya, setiap ruang memory ditumpuk secara vertikal Untuk mendapatkan ruang yang lebih maksimal dan umur yang lebih awet Dan yang gak kalah keren, SSD ini udah punya aplikasi sendiri yang bisa kalian download di website Kyoxia Software ini punya beberapa fitur kayak firmware update Terus monitoring buat ngecek status SSD, kapasitas tersedia, health SSD-mu, suhu, dan lain sebagainya Ada secure erase juga buat mastiin data yang harus musnah itu bener-bener dihapus secara sempurna Dan mencegah agar datanya bisa di-recover kembali Mirip-mirip sama X-seria Pro, X-seria G2 cuma berjalan dengan interface PCIe Gen 3 x 4 NVMe 1.3C Kecepatan baca hingga 2100 mbps dan tulis hingga 1700 mbps Walaupun gak sama kayak X-seria Pro, tapi X-seria G2 ini udah memadai banget buat penggunaan sehari-hari Kayak editing, gaming, atau bahkan multitasking Udah deh, biar gak lama-lama kita langsung aja benchmark kedua SSD ini Aku pake metode yang namanya Crystal Dismark Untuk mengetahui apakah kedua SSD ini beneran punya speed rate dan rate sesuai dengan yang dicanangkan atau tidak Sekaligus sama suhunya Jadi di Crystal Dismark X-seria Pro dapet speed rate di angka 7326 mbps Dan speed rate di angka 6532 mbps Dengan suhu maksimal di 81 derajat tanpa heatsink Dan dengan heatsink menghasilkan suhu maksimal 71 derajat Sementara X-seria G2 dapet speed rate di angka 2158 mbps Dan speed rate di angka 1778 mbps dengan suhu tanpa heatsink di 80 derajat Dan dengan heatsink menghasilkan suhu maksimal 60 derajat doang Dari hasil ini membuktikan kalau kedua SSD ini mempunyai speed rate dan rate yang sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan Tapi dari suhu pengetesan mungkin menurut aku butuh sih pakai heatsink Mau itu dari heatsink third party atau bawaan heatsink dari motherboard Kayak yang aku pakai waktu benchmark tadi Terus buat endurance-nya gimana? Untuk X-seria Pro dan G2 sama-sama punya TBW di angka 400 terabyte Yang sangat-sangat-sangat-sangat lama jangka pakainya menurut aku Dan apalagi SSD ini udah di-cover garansi 5 tahun sama SMG distributor Hmm, kalau kalian tau gak sih berapa lama garansi SSD kalian? Kesimpulan ya, Kyoxia X-seria Pro 1TB dengan harga Rp 1.300.000an ruang Adalah SSD yang sangat layak dipertimbangkan buat kalian yang pengen performa terbaik Buat PC gaming dan content creator Untuk kalau misalnya budget bukan masalah SSD ini bisa banget buat jadikan storage di PC kalian Tapi kalau misalnya kalian pengen harga yang lebih terjangkau Kalian bisa nih mempertimbangkan SSD yang satu ini Kayak Kyoxia X-seria G2 1TB dengan harga Rp 1.100.000an Merupakan pilihan yang sangat baik buat kalian yang pengen meningkatkan nih performa PC Tanpa mengeluarkan biaya yang lumayan mahal SSD ini cocok buat berbagai keperluan Mulai dari keperluan sehari-hari, gaming, maupun content creation Oke guys, itu dulu review aku soal Kyoxia X-seria Pro dan G2 Kalau untuk pembeliannya kalian bisa langsung cek e-commerce COC komputer Ingat ya, di COC komputer Mau itu Shopee atau Tokopedia Atau mau ke offline store kita juga bisa di Mall Mangga 2 Lantai 3 No. 34 Aku Belen, pamit undur diri dulu Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!